Pemirsa, dampak COVID-19 terhadap perekonomian sangat dirasakan semua lapisan masyarakat, tak terkecuali jasa konstruksi. Meski demikian, semangat berbagi dengan anggota dan masyarakat tetap dilakukan melalui pembagian sembaku. Pembagian sembaku dilakukan di kantor Gapensi Badung. Berikut liputannya. Pemirsa, dampak virus corona benar-benar membuat perekonomian masyarakat terganggu. Banyak proyek konstruksi terpaksa dihentikan, sehingga membuat banyak kontraktor yang mengalami kesulitan keuangan. Meski demikian, semangat berbagi dalam suka dan duka tetap menjadi hal utama, seperti dilakukan Gapensi atau gabungan pelaksana konstruksi Indonesia Kabupaten Badung. Pengurus Gapensi dan anggota Koperasi Gapensi Badung, Selasa 12 Mei 2020, melakukan pembagian sembaku kepada para anggota dan staf serta masyarakat sekitar sebagai wujud kepedulian terhadap dampak COVID-19. Sembaku yang dibagikan diantaranya beras, minyak goreng, kopi dan gula, yang mayoritas merupakan produk pangan lokal dari Badung. Menurut Ketua Gapensi Badung, Made Sujana, meski saat ini mayoritas anggota Gapensi berhenti mengerjakan proyek, tetapi semangat kebersamaan tetap harus dijalin. Pembagian sembaku ini sebagai wujud berbagi, baik kepada anggota maupun staf. Selain itu, ini juga bagian dari program kooperasi anggota yang selama ini bergabung di Gapensi. Lebih dari 125 paket dibagikan kepada anggota dan masyarakat. Ya awalnya kita di Badung semua rekanan, dalam kondisi sekarang situasi berat, yaitu awalnya di bulan-bulan ini memang kita sebenarnya sudah bekerja, ya bekerja satu proyek, tapi sekarang dalam situasi COVID ini proyek pada tidak ada. Ya jadi kita ke depan juga tidak tahu sampai kapan situasi ini akan berakhir. Ya harapan kita dari seluruh anggota semoga situasi ini cepat berlalu kembali kita seperti semula. Karena terasa kita selama 2 bulan berjalan sudah mengurung diri di rumah masing-masing ya untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Tapi situasi perusahaan sekarang dalam kondisi dilema ya, dilema. Nah walaupun kita dalam kondisi istirahat, situasi ekonomi juga makin sulit, maka dalam hal ini kita dengan jajaran anggota semuanya membagikan sekedar rasa kebersamaan, rasa gedong royong ya sembako lah pada hari ini. Mungkin itu dari kami. Anggota Gapensi dan staf yang menerima sembako ini mengaku senang dan berterima kasih karena sangat membantu mereka di tengah kesulitan akibat dampak COVID-19. Oke, terima kasih atas bantuan dari BPC Gapensi Bandung dan Kooperasi Gapensi Bandung. Maka dari itu yang berterima kasih banyak. Saya berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh BPC Gapensi Bandung berupa sembako dalam rangka COVID-19 ini. Sangat membantu menanggulangi dalam kesusahan saya seperti ini. Para anggota Gapensi Bandung ini berharap COVID-19 ini bisa segera berlalu sehingga proyek bisa kembali dilaksanakan. Jika tidak, dikhawatirkan berdampak buruk pada perekonomian masyarakat karena Gapensi banyak memperkerjakan tenaga kerja sekaligus penggunaan modal kerja yang bersumber dari pembiayaan. terima kasih telah menonton!